Eh, para pemusaha-pemusaha besar tuh, lihat. Mary Riana Group, on time bayarnya. Selama pandemi COVID-19 ini banyak orang di PHK. Saya pernah merasakan di PHK dan Mary pernah, Mbak Mary pernah ngerasain hidup yang susah juga. Nah, ada nggak sih pesan-pesan bagi mereka yang di PHK atau usahanya lagi jebol, UKM yang lagi nggak ada omset, sebagai seorang entrepreneur dan motivator, kira-kira bagaimana sih motivasi mereka daripada sesuatu yang klise-klise aja, tapi ada nggak pesan-pesan khusus yang untuk bisa memotivasi mereka. Iya, pandemi ini kan efeknya bukan hanya ke UMKM aja ya, Fasadi ya. Semua orang, kalangan bawah, menengah, atas gitu kan. Ini aku makan sendiri mau. Oh iya, boleh-boleh. Thank you. Tapi aus nih ada air nggak ya? Air OKOC udah beres belum sih kontraknya sama kita? Oh ini airku, air OKOC, tapi kayaknya kontraknya sama TV Sandi Uno belum kelar nih. Oh? Ini keren banget loh ini. Ini belum jelas geser-gesernya nih. Oke. Minum dulu, minum dulu. Minum dulu, enak banget. Enak banget. Thank you Pak Sandi. Ini serius nih, ini asli enak banget. Dan dulu di Amerika itu ada kayak Martha Stewart. Dia juga seorang entrepreneur, inspirator, terus dia bikin cookies. Enak banget. Dan ini enaknya sama, mungkin lebih-lebih enak dari koalnya Martha Stewart. Wow. Kita merasa sangat berharga. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kalau di Singapura ini apa ya, dulu ada juga kayak gini nih yang kalau kita lewat tokonya tuh sengaja ditiup-tiupin wangi. Mrs. Field. Mrs. Field. Iya, itu juga salah satu favorit wangi banget. Wangi banget. Itu bagian dari marketingnya tuh, dia tiup-tiupin aroma gitu. Terus akhirnya kita kayak yang film-film kartun gitu. Kita ngikutin. Dan berhasil. Oke, kita balik lagi. Balik kepada pandemi ini dan gimana seorang Mary Riana itu memotivasi mereka untuk stay strong. Mungkin bukan untuk memotivasi mereka ya, mungkin salah satu cara terbaik untuk bisa menggerakkan atau memotivasi banyak orang adalah dengan menceritakan sendiri gitu. Apa yang saya alami di Mary Riana Group dan bagaimana kita juga survive and thrive gitu in this pandemic. Jadi terus terang kalau dari Mary Riana Group, kita juga merasakan banget efeknya dari pandemi ini. Karena kan semua bisnis line kita itu offline. Di Mary Riana Group itu lebih di bidang inspirasi dan edukasi. Kita ada Mary Riana Learning Center. Ada sembilan cabang. Itu fisikal semuanya? Itu semua fisikal. Kita kayak tempat les, tapi kita bukan ngajarin les sekolah, tapi kita ngajarin life skill. Public speaking, life and success, smart learning gitu. Dan itu kan semua fisikal. Dan trainer-trainernya juga ada di situ. Dan orang mau belajarpun juga harus datang. Terus lain itu saya juga biasa ada Mary Riana Events. Mary Riana Events itu kita bikin seminar, acara-acara. Di undang-undang acara. Dan juga kita bikin acara sendiri, kita bikin workshop. Dan kadang-kadang bisa sampai ratusan yang datang ya. Betul, dan udah ada banyak workshop yang memang sudah kita atur jadwalnya. Kita sudah bayar tempat, kita sudah booking semua gitu. Itu pasti terdampak dan pasti tereffect. Jadi total ada 100 karyawan, 100 warrior, kita nyebutnya warrior, 100 karyawan di Mary Riana Group gitu. Yang terdampak, apalagi ketika harus tiba-tiba work from home. Gitu. Tapi di awal saya sudah expect problem. Karena kan dari bulan Januari sebenarnya kita udah ngerasa nih, udah tahu. Dari berita-berita ya. Dan ditambah lagi, saya tuh selalu monitor setiap hari. Kenapa? Karena harusnya tuh bulan Maret kemarin, kita semua tuh jalan-jalan ke Guangzhou. Oh ke Guangzhou. Harusnya. Mary Riana Group. Betul. Jadi harusnya kita memang setiap tahun kita jalan-jalan. Kita ada insentif jalan-jalan. Dan tahun ini kebetulan di bulan Maret, harusnya kita pergi ke Guangzhou. Ke Guangzhou. Jadi dari bulan Januari kita udah mau beli tiket, mengatur. Kita lihat situasi tuh, setiap hari kita monitoring. Dan makin lama, wah. Belum lockdown. Belum lockdown. Merembet ke Singapura, ya kan. Terus Singapura ternyata seperti ini. Wah kita pikir, bentar lagi nih pasti nyampe juga nih ke Indonesia. Kita harus wanti-wanti, jaga-jaga. Jadi sebelum benar-benar lockdown and work from home, waktu itu saya kumpulin semua karyawan kita, warrior kita nyebutnya. Dan saya bilang, bentar lagi kemungkinan kita akan di lockdown. Seperti di negara-negara lain gitu. Dan kita gak pernah nih sebenarnya work from home. Kita gak pernah digital, gak pernah yang namanya meeting secara online tuh gak pernah. Tapi saya bilang, kita harus cepat beradaptasi, oke. Jadi kita harus tetap solid. Solid di saat sulit. Kita harus tetap solid di saat sulit. Solid di saat sulit. Bangkit melawan COVID. Wah betul, betul, betul. We can do it. Wah tuh kan Bang Sandi juga jago merangkai kata-kata kan. Jangan sampai kejepit. Kalau kejepit nanti sakit. Nah itu biasanya kenapa tiba-tiba bisa ada quotes-quotes ya dari pemikiran. Kita buat, kita catat gitu. Guys ini distracting banget. Karena quote-nya ada di bajunya juga. Ini bajunya bisa beli di mana ini? Ini produksi juga. Produksi juga. Oh oke, ini bagian daripada lainnya. Itu mencapai impian. Saya bisa. Saya bisa dengan doa. Bener juga saya bisa dengan doa ya. Saya bisa dengan usaha. Saya harus bisa untuk sukses. Keluarga, bangsa, dan negara. Saya pasti bisa. Dan luar biasa ini. Jadi semua yang dipakai ini juga bagian daripada memotivasi dan afirmasi ya. Betul, betul. Nah itu nyikapin pandemi COVID-19. Nah sekarang kita sudah di bulan ketiga. Betul. PSBB ini. Betul. Dan ini hari pertama Mbak Meri keluar rumah untuk do a content and I'm truly honored gitu loh. Nah menurut Mbak Meri sendiri berdasarkan daripada yang kita lihat di televisi, berdasarkan jumlah kasus, sudah benar gak sih ini kita melakukan sedikit transisi PSBB menuju relaksasi di bulan-bulan selanjutnya? Iya. Menurut saya life must goes on kan. Maksudnya roda perekonomian harus berjalan, roda kehidupan juga harus berjalan. Dan menurut saya kita gak bisa hanya terus diam di rumah dan gak ngapa-ngapain gitu. Maksudnya kita harus ya again adapt to this new normal. Kalau balik tadi ke tips-tipsnya gitu ya untuk para UMKM dan apa juga yang kami lakukan di Mary Riana Group. Saya selalu bilang ini yang saya rumuskan sendiri sih. Dari akhirnya sekarang saya simpulkan biar gampang ingatnya we have to be CEO. CEO. Of our own self. Oke. C yang pertama itu adalah kreatif. Kreatif. Jadi harus beradaptasi makanya dari Mary Riana Group. Bersyukur sampai hari ini pun kita juga belum memphk satu orang pun selama covid nanti ini. Keren, keren. Puji Tuhan tuh. Puji Tuhan, puji Tuhan banget dan kemarin pas lagi. Dan semakin banyak yang ngedoain kalau gitu ya. Amin, amin. Dan pas lagi kemarin THR pun juga kita tetap memberikan THR full dan on time. Alhamdulillah, on time. Eh, para pengusaha-pengusaha besar tuh lihat. Mary Riana Group on time bayarnya. Nggak pake nunda-nunda. Iya. Ini padahal termasuk belum konglomerat loh. Tapi mudah-mudahan sebentar lagi jadi konglomerat. Amin, amin, amin. Tapi again itu bukan sesuatu yang mudah loh. Bukan berarti karena kita punya banyak uang. Enggak. Of course kita ada tabung. Tapi itu hanya komitmen. Tapi kita benar-benar bekerja untuknya. Kreatif. Jadi ada banyak hal yang berubah dan baru muncul gara-gara covid ini. Kalau dulunya kita ada Mary Riana Ring Center mengajarnya offline. Sekarang kita bikin Mary Riana Digital Learning. Jadi kita semua transisi ke online. Jadi pivot ya. Betul. Adopsi, akselerasi, digitalisasi. Betul. Dan akhirnya sekarang kita bikin kelas-kelas online. Saya sendiri juga mengajar. Saya sendiri yang di rumah tuh bikin kurikulum untuk bisa langsung dibuat dan langsung dijual. Pakai Zoom dan seterusnya. Terus apa lagi yang bisa dilakukan? Ini salah satu M Cookies ini juga baru ada gara-gara covid-19 gitu. Jadi kita punya... Boleh tau gak nih berapa modalnya terus sekarang omsetnya berapa? Wah ini baru banget sih. Baru banget. Baru banget, baru banget. Tapi ini kelihatannya sih akan booming ya. Amin, amin. Jadi ini kita jual Rp70.000. Rp70.000 satu ini. Tapi kalau beli enam semua varian nanti ada diskon. Wow. Gitu. Keren banget. Nah tapi jadi karyawan-karyawan kita tuh warrior-warrior kita sekarang berarti mereka juga... Apa sih mereka bisa lakukan di rumah? Ya mereka juga bisa jualan. Jadi mereka menjual merchandise-merchandise dari Mary Riana Group. Produk-produk dari Mary Riana Group. Jadi reseller mereka. Betul. Jadi kita harus... Terus E-nya itu adalah efisien. Kreatif, efisien. Efisien. O-nya itu adalah online. Online. Iya. Jadi ya harus efisien dan online. Dan itulah exactly yang kita lakukan. Jadi kalau yang awalnya mungkin bekerjanya... Ada beberapa job desk yang sekarang harus kita streamline dan kita ganti. Supaya bisa lebih beradaptasi dengan situasi sekarang. Kalau kita sekarang jualnya lebih banyak bercandas. Jadi mungkin yang tadinya OB gitu. Mungkin kan OB di Mary Riana Learning Center kan kita belum buka. Ya. Tapi kan mereka juga tetap harus bekerja. Nah jadi setidaknya mereka sekarang kerja untuk packaging, merchandise. Oke. Ya jadi lagi harus beradaptasi. Jadi mungkin buat para UKM ya kita juga harus... Take charge of our life. CEO itu bukan hanya Chief Executive Officer ya. Tapi kita... Ya ya, be creative. Daripada komplain, ubah C komplain jadi kreatif. Kreatif. Ya kan? Gitu. Ya luar biasa. CEO itu juga bisa. Chief Everything Officer. Yes. Semua kita kerjain sendiri. Semua dikerjain sendiri. Nah, tadi kita bicara mengenai... Ini tentunya kan pukulan yang berat ya bagi ekonomi Indonesia. Indonesia dan juga negara kita sekarang lagi berjuang untuk mengatasi COVID-19. Apa nih? Harapan untuk our beloved country Indonesia. Harapan Indonesia ke depan bagaimana? Dan kira-kira ada nggak satu... Kita sebagai pengusaha bagaimana caranya kita bisa ikut berkontribusi. Iya, iya. Mungkin kalimat saya tadi ya, di saat sulit justru disitulah kita harus solid. Gitu. Jadi harapan saya untuk Indonesia ya... Bersatu. Bersatu. Solid itu bersatu ya. Untuk sama-sama solid. Solid bersatu. Solid itu gotong royong juga. Betul. Ya kita tidak menyalahkan keadaan gitu. Karena kan setiap orang pasti punya pandangan yang berbeda gitu. Nggak ada, there's no perfect solution for everyone kan. Ya tapi ya kita harus benar-benar solid karena kita tahu semua yang dilakukan ini untuk kepentingan kita bersama juga kan. Betul. Gitu. And for me personally, my personal hope for Indonesia. Kan saya selalu adalah orang yang punya mimpi Pak Sandi. Jadi ketika saya ulang tahun ke-20, saya punya mimpi dapat 1 juta dolar. Ketika saya ulang tahun ke-30, saya punya mimpi bukan untuk mendapatkan berjuta-juta dolar, tapi saya ingin bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia. Jutaan orang di Indonesia. Iya, nah makanya itu juga yang membuat saya balik. Udah kali ya dari TV, segala macam, dari buku. Iya. Sekarang dari cookies. Bersyukur. Nah itu yang membuat akhirnya saya balik ke Indonesia. Ini akan berbuat dampak kepada orang-orang kalau nggak bisa berhenti makan ini, dampaknya akan melebar. Melebar. Melebar, melebar, betul. Tapi ini kayaknya bahagiannya oke ya, sehat kan ya? Sehat, sehat, sehat. Ini semua melebar, jadi kita nggak pakai bahan perasa. Jadi kalau misalnya ini resin, itu benar-benar resin, benar-benar resin, benar-benar kacang dan seterusnya. Oke, jadi kita mudah-mudahan bisa solid, kita bisa sama-sama membangun, dan kita bisa berdampak kepada jutaan. Itu mimpi saya ulang tahun ke-30. 30. Nah, bulan lalu kebetulan saya baru ulang tahun ke-40. Wow, apalagi nih mimpinya nih. Oke, dan ini sebenarnya saya belum menerima sih, karena kan belum punya kesempatan juga untuk... Selamat datang, by the way. Oh, terima kasih. Anda kecepatan? Iya. Kembali kecepatan. Kembali kecepatan. Kembali kecepatan. Jadi... Tua, weh. Apa? Udah, saya menjadi tua. Umur berapa berarti? 51. Ah, tidak. Anda kecepatan muda. Terima kasih. Anda merasa muda juga. Kan tadi itu, tetap kuat. Tetap kuat. Tetap kuat dengan berbagi. Berbagi. Kalau kita banyak berbagi itu malah jadi tambah awet muda. Betul, amin, amin, amin. Benar ya? Amin, amin, betul. Betul, jadi... Kalau... Lagi di formulir dan belum di-launch. Boleh gak di-launch di TV Sandi Uno nih? Di podcast Open for Business. Wow. Mimpi. Untuk pertama ya? Untuk pertama ya? Untuk pertama ya? Tapi ini mungkin versi 1.0 ya? Jadi nanti ada versi yang lain kali. Sebelum di-launch. Iya. Jadi kalau usia 30, saya ingin untuk bisa menciptakan dampak positif kepada jutaan orang di Indonesia. Jadi di hari 40 saya kemarin, saya... refresh. Jadi untuk menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia. Wow. Jadi saya benar-benar ingin... Karena saya benar-benar merasa, saya benar-benar merasa bahwa Indonesia itu banyak banget potensinya. Orang-orangnya luar biasa. Dan Indonesia tuh... Dunia tuh harusnya bisa melihat ke Indonesia dan kita bangga gitu terhadap Indonesia. Saya tuh bangga banget kalau misalnya setiap kali saya ke Singapura, terus jalan di Orchard Road, terus ada billboard Gojek, iklan Gojek di Singapura. Saya tuh bangga banget kalau misalnya ada teman-teman Singapura yang saya yang... pake Traveloka. Teman-teman di Malaysia gitu kan, misalnya tau Tokopedia, pake Tokopedia, pake platform-platform di Indonesia. Itu ada kebanggaan tersendiri bahwa, wow, other people are using my country's product gitu. Jadi... Terus yang di Afrika pada makan Indomie. Dia yang di Afrika pada makan Indomie. Bikin itu konten-konten makan mie gitu. Tapi kan dia show something kan. Maksudnya kita tuh banyak banget potensi, banyak hal yang bisa dilakukan. Yes, mungkin sumber daya kita menjadi aset, tapi juga bisa menjadi... apa ya... masih bisa... Itu juga sesuatu ya hal yang masih bisa kita maksimalkan gitu. Tapi... Ya, I really hope because I really believe kalau sekarang di West semuanya sudah... sudah menurun jauh. Everyone going to the East. Makanya China semua juga going up. Ya, Indonesia menurut saya is going to be the next big thing. I really truly believe in that gitu. Oke, Mary Riana said it bahwa Indonesia is going to be the big thing. Nah, ini untuk anak-anak muda, milenial. Inilah satu peluang buat kita. Do you have some very encouraging words? Satu pesan-pesan khusus buat teman-teman anak-anak muda nih. Karena kan banyak yang bilang ini kaum rebahan, kaum mager. Tapi anak-anak muda ini ternyata anak-anak muda yang punya potensi yang luar biasa. Karena Indonesia akan besar, dan itu adalah tesis kita, pasti perlu anak-anak mudanya yang juga memiliki motivasi yang besar. Nah gimana, ada pesan nggak buat anak-anak muda? Harapan apa juga untuk anak-anak muda Indonesia? Karena ini pesan untuk anak muda, jadi saya pakai term-term anak muda ya. Jadi, saya selalu bilang, your future depends on your F word. F word? Your F word. Oke. I know ketika mendengar postcard ini, podcast ini mungkin, wah what is the F word? Kok Mary Rina ngomong tentang F word? Ya kan? F word. Tapi, semoga ini bisa lebih relate. The F word is, it really depends on your fear, fear, or your faith. Faith. Either fear or faith. Selalu antara dua ini. Dan banyak anak muda biasanya, bukan hanya anak muda ya, kita semua kan seringkali terbawa dengan ketakutan kita. Takut untuk memulai, takut nanti kalau saya begini pandangan orang seperti apa, takut rugi, takut salah, takut nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. There's so many uncertainty, dan itu membuat kita takut. Tapi again, you have a choice, you want to give in to your fear, or you believe, and have faith. Percaya kepada diri kamu, percaya kamu punya kemampuan, percaya kamu bisa cari solusi, percaya bahwa akan ada orang-orang lain juga yang akan membantu kamu, percaya bahwa you are born to do great things for Indonesia, percaya bahwa ya akan ada hal baik, percaya bahwa semua akan baik-baik saja gitu. Jadi again, your future, it really depends on your effort. Whether it's fear, or your faith, you decide. Fear and faith. dan hari ini saya ingin ngajak semua di Sandiaga Uno Open for Business, from fear to prosperity. Jadi from fear to prosperity. Kita balikkan pandemi COVID-19 ini, dari ketakutan kita menjadi satu fight, untuk prosperity. Dan saya lihat memang kuncinya adalah, tadi luar biasa yang di-share sama Mbak Meri, sukses itu, kira-kira saya punya juga satu belief ya, sukses itu set your own goal. Bagi saya itu, your own goal itu adalah kerja keras. Bahwa saya belajar dari Mbak Meri hari ini, afirmasi bahwa kita untuk menuju kesuksesan itu harus kerja keras. Tapi gak cukup kerja keras, harus kerja cerdas. Jadi kerja cerdas itu selain setting your own goal, juga adalah unlock your potential. Bener kan? Unlock your potential. Dan juga bekerja secara cerdas ini berarti, chart your course. Kita mesti punya roadmap. Mau sukses ada blueprintnya. Dan commitment. Commitment itu adalah kerja tuntas. Kalau kita mau kerja, kita harus tuntasin. Dan ini adalah bagian daripada, expect the problem. Karena kalau kita gak tuntas, kita dapat problem satu, kita langsung give up. Kita langsung ya, menyerah dan tidak mau fight. Stay strong. Stay strong itu adalah bagian dari kerja tuntas juga. Karena kalau kita gak kuat, kita akan gak mampu untuk menuntaskan perjalanan kita. Dan share itu adalah bagian daripada kerja ikhlas. Karena all your control, all you control is the ihtiar. Is the effort. Tapi murni hasilnya itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Men proposes, God disposes. Jadi ini yang mudah-mudahan saya bisa sampaikan juga, di sesi yang luar biasa ini. Bersama dengan Mbak Mary, terima kasih banyak. Tidak, saya yang selalu belajar banyak. Kerja tuntas, kerja ikhlas, kerja cerdas, itu salah satu hal yang sangat menginspirasi saya. Dan hari ini saya belajar CEO. CEO itu adalah creativity, efektivitas, dan efisiensi. Dan O-nya adalah online. Kebetulan saya dipanggilnya juga Papa Online sekarang. People call me Papa Online. Since the last time we met, they now call me Papa Online. Jadi guys, netizen yang budiman, inilah ujung percakapan kita dengan Mary Riana yang as always, very inspiring. Dan sangat inspiratif ya. Sangat memberikan motivasi kita. Tadi kita belajar bangkit di saat sulit. Yes. Keluar dari sulit harus solid. Yes, di saat sulit kita harus solid. Di saat sulit kita harus solid. Menang melawan COVID. Oh iya. Yes, we can do it. Jadi itu satu memes mungkin nanti setelah ini. Hasil godokan bersama antara saya dan Mbak Mary. Netizen yang budiman, terima kasih. sampai jumpa lagi di episode yang akan datang. Thank you very much sekali lagi untuk datang. Dan Sandi Obeuno tetap hadir di Open for Business untuk belajar hal-hal yang baru. Hal-hal yang menginspirasi. Hal-hal yang memotivasi. Open your mind. Open your own business. Thank you very much. Thank you. Sampai ketemu lagi. Sukses. Sama-sama. Jangan juo. Apu-afu. Sampai ketemu lagi. Selamat tinggi. Buong-alukan. Dan-kan-kan. Bapu. Sampai ketemu lagi.